Halo Sobat Traveller, kali ini tim ragam wisata berkesempatan mengunjungi Asia Heritage. Asia Heritage ini memiliki konsep wisata yang unik dan menarik. Di sini kamu bisa merasakan sensasi suasana berada di 4 negara hanya satu tempat. 4 negara tersebut yaitu Indonesia, Korea, Jepang, dan China. Destinasi baru ini memiliki luas sekitar 16 hektare, mempunyai banyak fasilitas yang sekaligus menjadi spot foto bagus. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Harga tiket masuknya, mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000 per orang, tergantung dari paket perjalanan spot-spot yang kita pilih. Karena arealnya yang luas, di sini juga menyediakan sewa sepeda, mobil sattel untuk ke spot-spot wisata agar kita tidak lelah berjalan kaki. Jika merasa lapar dan haus serta ingin beristirahat, Asia Heritage juga menyediakan restoran dengan menu khas Indonesia, Korea, Jepang, dan China. Sekarang coba kita menelusuri hutan terlarang atau Forbidden Forest, kira-kira kondisinya seperti apa ya? Mari kita lihat bersama. Di sini ada permainan yang menantang adrenalin kita, dan yang paling menjadi favorit di sini. Namanya Rainbow Slide, dikatakan rainbow karena memang warnanya menyerupai pelangi yang berwarna-warni. Dan ternyata sobat traveler, Rainbow Slide ini paling terpanjang di Indonesia loh. Jadi kalau ke sini jangan lupa mencobanya ya. Untuk menuju ke sana, kita harus jalan kaki agak sedikit menanjak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita berada di replika dari Pulau Jeju di Korea Selatan, hampir setiap daerah memiliki simbol yang melambangkan daerah tersebut. Sama halnya dengan Pulau Jeju di Korea Selatan yang memiliki patung penjaga bernama Dol Harabang. Dol Harabang sudah ada di Pulau Jeju sejak masa kerajaan Joseon yaitu pada tahun 1754. Dalam bahasa Indonesia, Dol Harabang dapat diartikan menjadi patung kakek, terbuat dari batu yang diukir, karena keunikannya patung ini berhasil menjadi simbol dari Pulau Jeju. Menurut beberapa kepercayaan, simbol pulau Jeju yang satu ini punya berbagai arti dan fungsi bagi kehidupan masyarakat Jeju. Salah satu kepercayaan mengartikan Dol Harabang sebagai simbol dari kesuburan. Ada kepercayaan di mana jika perempuan menggosok bagian hidung Dol Harabang, maka ia akan melahirkan bayi laki-laki. Lalu ketika perempuan menggosok telinga patung ini, maka ia akan melahirkan bayi perempuan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Mingka merupakan sebutan untuk rumah tradisional Jepang dan merupakan hunian untuk rakyat biasa khusunya para petani. Rumah-rumah ini sudah ada sebelum akhir tahun 1800-an dan bisa ditemukan di seluruh wilayah Jepang dan mempunyai ciri khas yang berbeda dari masing-masing daerah. Keindahan arsitektur Mingka terletak pada keserasian antara bentuk bahan bangunannya seperti tanah, kayu, dan batu yang berasal dari pegunungan dan hutan yang mengelilingi rumah. Rumah ini terdiri dari beberapa ruang utama, ruang serbaguna yang dapat berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur dan ruang keluarga, genkan, area masuk, dapur dan wasiki, toilet. Mingka juga memiliki ruang keragaman gaya arsitektur bangunan, terkait dengan tuntutan geografi, iklim, dan industri setempat. Sehingga setiap daerah di Jepang memiliki gaya arsitektur yang khas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!